Halo teman-teman semua, kalian sehat dan bahagia? Covid masih ada nih, jadi ingat kalian harus tetap tak potongan kesehatan dan ketat dan segera divaksin booster ya. Saya Yali dari Kabupaten Wijak, mau meinformasikan fasilitas terapi air untuk penyandang disabilitas. NI-PMR, kepanjangannya National Institute of Physical Medicine and Rehabilitation yang bekerja. Dibawah Departemen Keadilan Sosial Negara dan juga merupakan pusat layanan disabilitas terbaik di India. Nah, ini terletak di desa Kaletum, Kara yang menyediakan fasilitas terapi akuatik air seperti kolam renang. Yang gratis untuk pasien autisme, paralisis kelumpuhan, dan hemofilia yaitu penyakit darah yang sulit membeku. Kolam air luar lantai ini dibangun dengan anggaran RS 2,75 klores sekitar Rp521 juta. Dengan luas 2.355 kaki persegi dan ditanggung dari pemerintah negara bagian. Terapi air sangat penting untuk solusi kesulitan, misalnya lama berbaring atau duduk di tempat tidur. Nah, terapi air membantu kelepasan otot agar tidak kaku. Di sini dipasilitasi dengan alat-alat yang lengkap, 8 karyawan terpilih yang berpengalaman. Dan yang terakhir tentu peralatannya selain itu ada pula terapi sepeda yang dilakukan di dalam air. NIPMR memberikan perawatan rata-rata 250 pasien per hari yang khusus merawat pasien selebral pasi. Seperti kondisi fisik lumpuh, autis, dan cedera tulang belakang. Bagi para penyandang disabilitas, diberikan fasilitas kelas dan bagian organ buatan. Selain itu ada pula kursus 4,5 tahun sarjana terapi objekasi dan diploma pendidikan khusus. Yang bertujuan untuk kenyamanan layanan disabilitas. Terakhir ada fasilitas bis juga loh. Wow, luar biasa ya, super lengkap. Oke, sekian informasi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap ikuti informasi kami bijak ya. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih sudah menonton.